Intro Sekitar 445 ribu tahun silam, makhluk dari planet luar angkasa mendarat di bumi tujuan mereka ke bumi untuk mencari emas. Mereka mendarat di sebuah semudera di bumi. Setelah mendarat di pantai, mereka menderikan eridu yang berarti rumah yang jauh atau pangkalan pertama Anunnaki di bumi. Tempat tinggal yang awalnya hanya sementara menjadi misi di bumi yang terencana dengan sempurna, selain itu juga menjadi pusat kendali misi, stasiun ruang angkasa dan ladang pertambangan. Mereka bahkan menderikan sebuah stasiun persinggahan di Mars. Karena kurangnya tenaga kerja, para makhluk asing itu menggunakan rekayasa genetika untuk menciptakan tenaga kerja budak tingkat rendah, homo sapiens atau manusia cerdas, manusia purba yang paling mirip dengan manusia modern. Namun banjir besar menghancurkan segalanya dan bumi harus dimulai dari awal lagi. Kawanan makhluk luar angkasa menjadi dewa menciptakan peradaban manusia dan mengajari mereka pedoman hidup atau semacam keyakinan beragama. Sampai sekitar 4.000 tahun silam, pencapaian ini pun hancur dalam bencana nuklir yang disebabkan oleh pendatang ke bumi yang memperebutkan kekuasaan. Mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi, khususnya peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah awal mula sejarah manusia. Dalam buku seri The Earth Chronicles atau Riwayat Bumi, sang penulis Jakaria Satchen mengumpulkan berbagai informasi dari Alkitab, lempengan tanah liat, mitos kuno dan penemuan arkeologis, kemudian menyimpulkan secara garis besar berdasarkan analisanya dari semua catatan terkait. Tetapi sebelum kejadian di bumi, gerangan apa sebenarnya yang terjadi di Nibiru, planet asal kawanan makhluk asing itu, yang kemudian tertarik akan emas dalam perjalanan ruang angkasanya dan penciptaan manusia. Lalu emosi, persaingan, kepercayaan dan moral seperti apa yang tercerat di tengah legenda makhluk luar angkasa dan planet ini. Dan hubungan seperti apa yang membuat situasi di Nibiru dan bumi semakin tegang dan bagaimana terjadinya ketegangan hubungan antara kekuatan lama dan baru antara dua vaksi dari Nibiru dan mereka yang tumbuh besar di bumi. Lalu pengaruh seperti apa terhadap terjadinya dan perkembangan peristiwa itu? Apakah peristiwa di masa lalu merupakan kunci untuk menentukan masa depan? Karena peran kunci ini, seorang saksi mata atau seorang bijak yang dapat membedakan antara nasib buruk dan takdir akan mencatat titik awal, waktu, tempat, dan sebab atas segala sesuatu untuk generasi mendatang, dari awal segalanya hingga mungkin akhir dari segalanya. Dapat dikatakan itu bukanlah sesuatu yang mengembirakan. Tetapi beberapa dari mereka memang telah membuat catatan seperti itu. Pencatat utama di antara mereka adalah komandan dari perintis makhluk luar angkasa itu. Para cendikiawan dan teolog kini telah mencapai konsensus tentang Adam dan Hawa, Taman Eden, Airbah, dan Menara Bubble yang disebutkan dalam kisah kejadian di Alkitab. Catatan dari cerita-cerita ini bersumber dari literatur Mesopotamia ribuan tahun silam yang pada dasarnya berasal dari bangsa Sumeria. Namun, bangsa Sumeria justru mengatakan bahwa pengetahuan yang mereka peroleh berasal dari pengalaman masa lalu, beberapa di antaranya berasal dari praawal peradaban atau bahkan sebelum munculnya manusia. Mereka mendapatkan semua itu dari catatan yang ditinggalkan pradewa kuno Anunnaki yang berasal dari langit. Setelah satu setengah abad penggalian arkeologi dari situs peradaban kuno terutama di timur dekat, sejumlah besar dokumen kuno yang terkubur selama ribuan tahun akhirnya muncul kembali. Penemuan ini juga menemukan banyak dokumen yang hilang, yang juga dikenal sebagai buku kuno yang hilang. Beberapa di antaranya pernah disebutkan dalam dokumen yang digali dan beberapa di antaranya adalah kumpulan dan ringkasan dari dokumen-dokumen terkait dan beberapa nama di antaranya pernah muncul dalam katalog koleksi perpustakaan kerajaan. Terkadang legenda epik akan mengungkapkan sedikit rahasia pra-dewa. Misalnya epik Gilgames yang mengungkapkan perselesihan di antara pra-dewa terkait apakah umat manusia harus mati dalam airbah dan dalam teks yang disebut Atrahasis bahkan menuju kembali penciptaan tenaga kerja muda ketingkat rendah karena pemberontakan para pekerja tambang Anunnaki. Para pemimpin Anunnaki akan membuat kreasi dari waktu ke waktu. Kadang-kadang mereka akan menceritakan secara lisan kepada jurutulis yang dipilih. Seperti misalnya dalam dokumen yang disebut Epik Era menyebutkan bahwa salah satu dari biang keladi yang menyebabkan bencana nuklir mencoba mengelak dari pertanggungjawaban dan melemparkan kesalahan kepada lawan. Kadang-kadang para dewa juga mencatat secara pribadi seperti buku berjudul The Soeklet of Tauf. Falf adalah dewa pengetahuan dan sastra Mesir kuno. Buku itu menceritakan tentang sebuah rahsia yang terkubur di ruang bawah tanah. Dalam Alkitab disebutkan bahwa Tuhan memberikan sepuluh perintah kepada umat pilihannya. Tuhan memberi Nabi Musa dua loh batu atau lempeng batu di gunung Sinai. Tulisan di lempeng batu itu diukir langsung oleh Tuhan sendiri. Musa sangat marah karena insiden anak lembu emas. Kedua loh batu yang dibawanya dilemparkannya dari tangannya dan dipecahkannya di kaki gunung tersebut. Kemudian Musa tinggal di atas gunung selama 40 hari 40 malam menuliskan firman Tuhan dan mengukir lagi di lempeng batu. Jadi loh batu berikutnya diukir Musa dengan teks di kedua sisinya. Kalau bukan karena pamflet Fir'aun Mesir Kufu, Kufu bangsa Yunani menyebutnya Cheops, buku rahsia Futs yang disebut dalam legenda tidak ada yang tahu keberadaan buku itu. Kita juga tidak akan tahu loh loh suci dan isinya jika bukan karena narasi dari Alkitab dalam keluaran dan ulangan. Semua ini akan menjadi bagian yang tidak diketahui dari buku-buku kuno yang hilang dan dunia tidak akan pernah tahu keberadaan buku itu. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa dalam beberapa kasus, meskipun kita tahu bahwa dokumen tertentu pernah eksis di dunia, tetapi kita tidak tahu apa-apa tentang isinya. Misalnya The Wars of Yahweh dan Book of Jasor yang secara khusus disebutkan dalam Alkitab. Setidaknya ada dua poin dalam Alkitab menunjukkan bahwa editornya mengetahui keberadaan buku-buku kuno ini. Di awal pasal kelima kitab kejadian dikatakan keturunan Adam Toledot tertulis di bawah. Kata Toledot ini umumnya diterjemahkan sebagai riwayat atau keturunan atau riwayat keturunan. Dan dalam kitab kejadian pasal 6 menyebutkan bahwa ketika menceritakan kisah Nuh dan banjir besar juga mengatakan keturunan Nuh Toledot dicatat di bawah. Ya, beberapa buku kuno seperti Life of Adam and Eve atau Kehidupan Adam dan Hawa sebagian isinya telah beredar dalam bahasa Armenia, Slavia, Suryani atau Suryah dan bahasa Anhar, bahasa nasional Etopia selama ribuan tahun. Sementara bagian-bagian tertentu dalam kitab Henok salah satu yang disebut Sudopigrafa yakni tulisan samar-samar arti harfiahnya adalah tulisan palsu yang tidak dianggap sebagai klasik ortodoks diverifikasi oleh para sarjana sebagai fragmen dari buku Nuh sebelumnya. Contoh yang sering disebutkan adalah koleksi buku-buku kuno di Perpustakaan Alexandria, Mesir. Perpustakaan Alexandria didirikan oleh dinasti keluarga Tolemaik pada 323 sebelum Masehi ketika itu Alexander sudah meninggal. Konon katanya ada lebih dari 500 ribu gulungan dalam koleksi buku kuno-buku kuno yang ditulis pada bahan yang tidak sama termasuk tablet tanah liat, flagstone, papirus dan perkamen. Aula pengetahuan ini tempat para cendikiawan biasa datang dan pergi sebagiannya luluh lantak oleh kobaran api pada tahun 48 sebelum Masehi sampai pada tahun 642 Masehi para penakluk Arab membakar semua buku di dalamnya. Hanya lima jilid pertama dari Alkitab Ibrani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan potongan-potongan karya beberapa sarjana di museum adalah sisa-sisanya yang beruntung selamat. Inilah sebabnya mengapa kita mengetahui bahwa sekitar 270 sebelum Masehi Tolemaus II Piladelpos mengangkat seorang pendeta Mesir bernama Maneto untuk menulis sejarah dan prasejarah Mesir. Maneto menulis bahwa pada awalnya bumi berada di bawah kekuasaan para dewa, kemudian dikuasai oleh manusia setengah dewa, hingga akhirnya sekitar 3100 sebelum Masehi baru dikuasai dinasti Fir'aun. Dia juga menulis bahwa kekuasaan dewa dimulai 10.000 tahun sebelum airbah dan berlanjut selama ribuan tahun. Tahap terakhir dipenuhi dengan perang dari berbagai skala antara sesama dewa. Penurus wilayah Asia Alexandria adalah keluarga Seleukos I Nikator. Sama seperti keluarga Tolemaus, mereka juga merekrut seorang sarjana Yunani untuk menyusun buku-buku sejarah. Sarjana ini adalah Berosus yang terkenal, yang pernah menjadi seorang imam luhur dari Kuil Marnuk di Babylonia. Dia menulis tiga jelid sejarah para dewa dan manusia dimulai pada 432.000 tahun sebelum airbah atau ketika para dewa datang ke bumi. Berosus memaparkan masa pemerintahan dari 10 pemimpin pertama, yang pertama berpenampilan seperti ikan, muncul dari laut ke darat. Dia memberi peradaban manusia, namanya adalah Oanes dalam bahasa Yunani. Mengenai dewa-dewa yang turun dari langit ini, kedua pendeta merangkap cendikiawan ini sangat konsisten dalam menggambarkan banyak detailnya, misalnya seperti lamanya pemerintahan para dewa dan periode banjir besar. Dari kutipan beberapa patah kata oleh cendikiawan kontemporer, kita dapat mengetahui bahwa tiga jelid karya Berosus ini, terutama menyebutkan tentang buku-buku kuno sebelum airbah, disimpan dengan aman di kota kuno Sipar, salah satu kota paling awal yang didirikan oleh dewa-dewa kuno. Meskipun Sipar tersapu menjadi puing-puing oleh banjir, seperti kota-kota kuno lainnya yang dibangun oleh para dewa, namun dalam Almanak Asur Banipal 668 hingga 633 sebelum Masahi Raja Asur, menyebutkan buku-buku kuno sebelum banjir tersebut. Para arkeolog menemukan situs Niniwe, ibu kota kekaisaran Asur kuno, pada pertengahan abad ke-19, sebelumnya tempat ini hanya ada dalam perjanjian lama dan menemukan sekitar 25 ribu tablet tanah liat yang tersisa di reruntuhan perpustakaan kerajaan. Asur Banipal dengan bangga menyatakan dalam Almanak bahwa tablet-tablet itu adalah kumpulan teks kuno yang sangat teliti. Dewa pengetahuan mengajari saya pengetahuan yang hebat dan karenanya saya telah mengosai misteri dari aksara terkait. Saya bahkan bisa memahami goresan kaligrafi yang rumit bangsa Sumeria. Selain itu juga memahami arti tulisan misterius di lempeng batu sebelum banjir. Katanya, orang-orang sekarang baru tahu bahwa di Irak saat ini ada tempat kelahiran peradaban Sumeria hampir seribu tahun lebih awal sebelum dimulainya era Fir'aun Mesir dan peradaban Sumeria adalah peradaban Mesir kuno sekaligus merupakan cikal bakal peradaban lembah sungai Indus di anak benua India. Selain itu orang-orang bahkan tahu bahwa bangsa Sumeria lah yang menulis jejak peristiwa dan legenda para dewa dan manusia lebih awal dari bangsa Ibrani yang menulis kisah Adam dan Hawa kain atau kabil dan habel banjir besar dan menara babel dan lebih awal dari bangsa Yunani yang menciptakan mitos perang antara dewa dan cinta dan lebih awal dari bangsa Hed orang-orang Kanaan Persia dan bangsa Indo-Eropa. Semua catatan kuno ini menegaskan bahwa informasi mereka berasal dari dokumen-dokumen yang lebih awal sebelumnya beberapa masih ada dan beberapa di antaranya telah musnah. Banyaknya dokumen sebelumnya sangat mengejutkan. Di situs-situs peradaban di timur dekat ditemukan puluhan ribu tablet tanah liat. Beberapa di antaranya mencatat tentang pekerjaan sehari-hari seperti perilaku perdagangan, upah pekerja, tradisi perkawinan dan sebagainya. Perpustakaan Istana Kerajaan pada dasarnya adalah Almena Kerajaan dan yang ditemukan di perpustakaan atau sekolah tata bahasa sebagai besar adalah literatur klasik misterius dalam bahasa Sumeria kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Al-Qadiyah rumpun bahasa Semit pertama kemudian lagi diterjemahkan ke bahasa kuno lainnya. Meski dokumen-dokumen kuno yang ditulis sekitar 6.000 tahun yang lalu itu juga menyebutkan tentang buku-buku kuno yang hilang, dokumen yang ditulis di flagstone batu datar generik, penemuan sejumlah besar koleksi di situs peradaban timur dekat kuno memang benar-benar merupakan penemuan yang mengejutkan. Kebesarannya yang digambarkan tidak berlebihan. Lempeng Tanah Liat mencatat 10 penguasa sebelum banjir yang disebutkan oleh Berusus dan mereka memerintah selama 432.000 tahun. Daftar Raja Sumeria tersimpan di Museum Asomolian Oxford Inggris tidak bertentangan dengan konten yang dicatat dalam beberapa versi. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa penulis bangsa Sumeria pada waktu itu pasti merujuk pada dokumen yang lebih awal dengan penulisan teks standar yang diakui. Dokumen-dokumen kuno yang ditemukan berbagai situs dan sejamannya semuanya menunjukkan bahwa catatan kedatangan yang asli serta peristiwa sebelum dan sesudah pendaratan pasti dicatat secara pribadi oleh saksi kunci di antara para perintis bangsa Anunnaki. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.